Serangan penyakit polio ditetapkan Kementerian Kesehatan menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Pasalnya salah satu anak di Aceh menderita penyakit tersebut. Khawatir penyakit itu akan mendularkan anak lain, maka pemerintah menentukan polio sebagai KLB. Dan Kesehatan Kota Banjarmasin terus mengenjot dan melakukan imunisasi polio pada anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Sebelumnya, pada bulan imunisasi anak nasional atau BIAN, beberapa waktu lalu Dinkes juga terus melakukan vaksinasi pada anak termasuk polio dan rubella. Penyakit polio tersebut berasal dari virus dan bisa dengan cepat menular ke anak. Salah satu upaya untuk mencegah dengan cara imunisasi. Warga juga diminta untuk selalu waspada dengan ciri-ciri penyakit itu menyerang anak, yakni lumpuh total pada bagian kaki anak. Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan, bahwa ada terjadi penyakit luar biasa di Aceh, di PID itu. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semua, bahwa selama pandemi kemarin itu kan, kita kopenh itu tidak bisa maksimal untuk melakukan polio. Oleh sebab itu, bulan imunisasi anak nasional kemarin, kita genjot, diarahkan oleh Kementerian Kesehatan, supaya semua bisa diimunisasi, baik itu tindas-tindas imunisasi yang memang khusus untuk anak, karena memang untuk daya tahan tubuh terhadap berbagai macam yang polio, kemudian rubella, dan lain-lain yang sesuai dengan seperti kita pada saat dulu, bayi, umur-umur anak SD, itu dilakukan. Makanya kita siangka, siangka dalam artian apabila ada ciri-ciri mengarah ke sana, ya segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Kalau untuk ciri-ciri ini seperti apa? Bapak salah satunya? Ya tadi, kalau disuruhkan sesuai dengan ketentuan itu, apabila ada terjadi lumpuh secara mendadak, tanpa ada sebab misalnya kecelakaan, atau hal-hal yang memang membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas, karena itu yang perlu dijergah. Pokoknya anak-anak yang dibawa umur 15 tahun. Jadi yang rentan terkena apalah? Ya rentan. Nah oleh sebab itu, kalau kita promosikan lagi, bahwa anak-anak yang belum suntik polio, segera untuk suntik polio. Karena ini KLB-nya kan sudah puluhan tahun baru muncul lagi. Kalau untuk di kota Banjarmasan sendiri, apa upaya dilakukan? Ya upaya tetap kita preventif, promotif, kepada kepala polos mas, kepada pacamat, kalurah, kemudian RT-RT bagi warga-warga yang memang belum lengkap, untuk imunisasi, datanglah ke puskesmas. Sementara pihak dinat kesehatan juga terus melakukan koordinasi kepada seluruh puskesmas di Banjarmasin, agar melakukan pendataan kepada seluruh anak yang belum diimunisasi, dan diminta segera melaksanakan imunisasi polio. Zenfale, Piduta TV Banjarmasin.